Hai 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 ini tuh biasanya beda ya mungkin saya juga ada isinya atau langsung menyasar ke nomor saya kalau memang kalau diajarkan mungkin kayak ya impossible gitu dibuka pak saya lagi santai-santai sambil menunggu cucian mobil terus saya dapat wa dari nomor yang tak tidak dikenal mengatasnamakan paket JNT setelah itu saya buka ada kata-kata salam dan juga tahu persis nomor saya tahu nama saya saya juga penasaran karena saya tidak pernah pesan paket hari saya konfirmasi sama keluarga keluarga saya tanyain ternyata enggak ada salah satu keluarga saya pesan ke paket untuk rasa penasaran saya calling ke nomor ini konfirmasi paket grup apa karena saya ada janjian paket itu sama temen juga teman kerja tapi enggak berubah barang enggak berubah barang seperti sepatu mengakunya paket sepatu dari JNT untuk Pak Sudarno setelah itu dia menyuruh saya untuk memperjelas biar Bapak jelas buka aja ke update apa ke resi itu versi terus saya masih penasaran juga enggak saya buka akhirnya saya masih posisi juga penasaran kira-kira ada kiriman yang lain saya terpaksa saya buka beberapa kali dua ketika 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 ada aplikasi saya buka terus ada tulisan update saya tombol update habis itu saya dapat notifikasi dari Primo uang keluar 100 juta akhirnya saya saya juga masa merasa penasaran juga belum yakin di jam itu juga saya lari ke bank ke BRI terdekat di Godri ternyata bener uang saya memang keluar 100 juta dan sisanya masih sekitar 4 jutaan juga habis di dalam perjalanan perjalanan itu juga itu enggak ada lima menit ya mungkin enggak ada lima menit dalam perjalanan saya masuk ke pokok ke bank Godri itu bisa itu saat dikroses sama CS sesuatu masih sama Cuma bisa membantu untuk pemblokiran jadi menurut keterangan daripada selaku pemadu beliau mendapatkan pesan WA yang di dalamnya ada tautan atau aplikasi dan Pak Darno diperintahkan untuk membuka aplikasi tersebut setelah dibuka oleh beliau kemudian tiba-tiba saldo rekening BRI milik beliau berpindah ke rekening lain jadi proses penanganan perkara yang diadukkan Pak Darno nanti kita akan meminta keterangan beberapa pihak diantaranya perbankan kemudian penyedia aplikasi dari yang diadukkan oleh Pak Darno sehingga kita akan membuat terang siapa kasih pelakunya selamat menikmati